Tadinya mau buka cabang, ya Warmindo, baru berjalan berapa bulan Warmindo ya, Corona itu, jadi ambiar semua, seambiar, 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 seambiarnya, sekarang punya utang banyak, uang membayar juga susah, doanya mudah-mudahan dapat rezeki dari Allah, banyak bantuan dari pemerintah gitu, menghayal mas, tapi kalau surat malam itu sampai bisa nangis loh mas. Perkenalkan saya, nama Ibu Arum Alamat, Yogyakarta, gara-gara pandemik, hidupnya kok terlalu susah rekoso gitu loh, para pedagang itu nggak itu jualan nggak pada laku, susah, mau nyari 20 ribu aja sulit banget, apalagi mau itu sisa, kadang buat belanja aja kurang, kadang ya paling sisa 10 ribu, 20 ribu, tapi banyak kurangnya. Kalau dulu itu kan waktu di UGM itu kan, ya lumayan bagus, punya utang sekian banyak aja tenang-tenang aja, kalau sekarang aduh sampai semua dijualin pusing, nggak ada pemasukan, terus tetangga pada punya itu, pada dapat bantuan, aku nggak sendiri tambah. tambah, sakit rasanya kalau dipikir, tapi kalau saya sih ya cuman ya disyukurin aja, kita dikasih sehat, bisa bekerja, jualan, biarpun cuman dapat untuk uang apa, buat makan sehari-hari ya syukur Alhamdulillah, gitu aja. di UGM itu berapa ya, nggak mesti sih mas, rata-rata ya, ada 300 kadang sampai 500, bersih. Sekarang cari itu memang susah bener mas, dua hari yang lalu kemarin itu saya cuman bawa uang 20 ribu pulang, nggak nangis, sampai rumah padahal hujan-hujan. Rasanya ya pengen nangis, tapi ya mau gimana lagi, kondisi seperti ini, mau beruntak-beruntak sama siapa? katanya Pak Jokowi itu mau ngasih bansos-bansos, tapi kenyataannya sampai sekarang saya sama sekali belum pernah. Ya ada sih sebagian, cuman di RT saya itu, cuman saya yang nggak pernah dapat, tapi ya nggak apa-apa sih. Kalau dipikir nanti malah bikin stres, yang penting kita kasih sehat sama Allah, bisa bekerja, belajar. Paling merasa sakit, tersiksa bener kemarin pas saya sakit. Sakit saya tiga minggu sama sekali nggak bisa apa-apa. Pertama suami saya, terus anak saya, tapi kalau anak saya cuman kecapekan, tapi kalau saya mungkin kalau dibawa ke rumah sakit bisa di-covid kan, tapi saya nggak mau dibawa ke rumah sakit, cuman di dokter yang tugas di PT SDA. Itu sampai saya itu bener-bener sakit, bener-bener nangis waktu itu. Tapi Alhamdulillah Allah masih ngasih kesembuhan, Alhamdulillah bisa sembuh sampai sekarang. Masalah makan untuk sehari-hari aja susah, cuman saya dapat bantuan dari ibu saya yang ada di Berbah. Alhamdulillah sampai sekarang bisa aktivitas jualan sehari-hari biarpun hasilnya nggak seberapa sih. Harusnya pemerintah itu ya adil ya mas ya, soalnya apa itu, yang punya utang di bank itu kan banyak tau yang dapat apa itu namanya, UMKM apa-apa itu ya. Eh, bantuan apa yang, bukan, 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 yang khusus yang punya usaha. UMKM. Itu kan ada, kemarin itu kan tetangga juga ada 1,2. Bantuan modal ya? Bukan, bantuan langsung itu, ya mungkin buat modal atau apalah nggak tau, cuman saya juga nggak dapat sih. Tapi saya juga nggak, nggak apa-apa, soalnya kalau mikir kan nanti ya malah pusing sendiri, stress sendiri. cobaik aja. Di UGM macam-macam mas. Ada soto, ada rawon, ada minuman itu ada es doker, es teller, es campur, komplet minuman itu. Ada yang sasetan itu, sama es tes, anu jeruk juga ada. Sekarang cuman soto, sama pecel, tapi kadang juga ada sih nasi rames, kadang-kadang. Cuman tadi Alhamdulillah pasnya datang, dilarisin. Terima kasih ya mas ya. Kalau nggak, tambah nangis lagi. Nangis ya, mau nangis ya, gimana mas? Julunya kan pengennya, cita-cita kan pengen punya usaha yang di depan jalan, tapi nggak, nggak itu, nggak nyewa, punya warung sendiri gitu loh. Pengennya ya usahanya di, perbesar. Nah kemarin tuh kan, habis ke UGM itu, Rekanya apa, tadinya mau buka cabang, ya Warmindu. Baru berjalan berapa bulan Warmindu ya, Corona itu. Jadi ambiar semua. Seambiar, seambiar. Seambiar-ambiarnya. Sekarang punya utang banyak, uang bayar juga susah. Saya tuh dibang sampai, harusnya kan bulan Agustus kemarin. Angsuran. Sampai sekarang, belum. Cuman diem aja. Nggak tahu kapan bisa bayar utang. Apa yang paling sering di ucapkan di masa sekarang? Ya, yang paling sering ya mudah-mudahan Corona cepat hilang. Badan dikasih selalu kesehatan, rezeki lancar gitu. Ya, intinya satu ya, kasih sehat lah. Nomor satu, sehat. Alhamdulillah. Sehat kan, tapi alhamdulillah bisa bekerja, bisa usaha. Lainnya ya, doanya mudah-mudahan dapat rezeki dari Allah. Banyak bantuan dari pemerintah gitu. Menghayal, Mas. Tapi kalau surat malam itu sampai bisa nangis, Mas. Saking tinggal? Iya, saking... Apalagi waktu pas itu, tagihan yang harus bayar sekarang. Padahal sekarang posisinya nggak ada. Mau kemana, mau jual apa, udah nggak ada. Bisanya ya cuma nangis. Tapi alhamdulillah Allah selalu mengasih kekuatan, kesabaran. Alhamdulillah. Curhatin di sini ya, dongkol, sakit. Kemarin aja sama Mas yang kerja di UGM, kesitu. Dia juga curhat, saya juga curhat. Ya, masalah pandemi, masalah keluarga. Saya cuma ya, mau gimana lagi. Orang semua kayak gini. Tapi tak pikir ya, pemerintah itu ya kurang adil ya, Mas. Ya, ada yang punya pinjaman itu dikasih itu. yang nggak punya, tapi yang punya. Harusnya kan ya sama-sama lah. Enggak itu, ya masalah bantuan itu. Kan kemarin yang punya pinjaman kur itu nggak dapat. Yang dapat yang punya usaha. Saya itu sampai berapa kali katanya, Mbak Sampen nganu aja bikin itu surat dari RTRB kelurahan. Oh ya, saya udah bikin. Di kelurahan itu katanya, udah bu lolos. Tinggal nunggu di, apa, panggil dari bank. Ternyata ditunggu-tunggu sampai sekarang ya. Nggak dapat. Terus mau gimana? Mau nangis. Nangis sama siapa? Ngelus sama siapa? Nggak ada yang bantu. Sampai kadang-kadang kayak mau, kayak mau itu telepon sama Pak Jokowi itu loh. Kan katanya kan, Bansu sampai itu langsung ke warga. Tapi kenyatanya ya. Nggak, nggak sampai. Apa cuman saya aja ya nggak tahu. Pak Jokowi, gimana Pak janjinya? Katanya bantuan mengalir berapa M1 RT itu dapat sekian, jatah sekian-sekian. Tapi kenyatanya. Gimana Pak? Nah orang kecil ya tetapi. Itu ya. Ya mau minta itulah. Minta bantuan secara langsung. Minta bantuan, uang, buat modal. Harapannya ya pengennya buka lagi. Kayak kemarin-kemarin. Nah temen saya yang seperjuangan sekarang ya. Ada yang setruk. Gara-gara ini nggak buka, buka. Mahasiswa nggak masuk-masuk. Ada yang sampai, ah makan aja nggak bisa, ada. Sampai ada yang jual, apa, tabung gas. Ya yang setruk itu sampai kemarin tuh. Ya kasarannya itulah maling. Gas, tabung gas itu. Ya gara-gara nggak punya uang atau buat makan tuh. Sampai masuk penjara 2 malam kok. Tapi sekarang setruk. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Buat ibu-ibu kantin. Pokoknya jangan sampai menyerah. Kita harus berjuang. Dengan sekuat tenaga. Biarpun di kondisi kayak gini, kita harus tetap semangat. Tidak boleh menyerah. macam jamur. BGM Hai mulai dan depa persi kaman usi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.